Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel Cahndesoklodok kali ini channel Cahndesoklodok akan menyampaikan bagaimana cara membuat narasi yang yang bagus atau yang baik sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa modal dasar bagi content creator atau youtuber pemula itu ada tiga ini menurut saya yang pertama adalah video yang kedua adalah editing yang ketiga adalah narasi ada pun cara membuat video yang bagus video kemarin sudah saya sampaikan cara editing yang bagus kemarin sudah saya sampaikan terus yang kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat narasi yang bagus bagi youtuber pemula maksud dibuatnya narasi adalah bahwa untuk memberitahukan kepada kalayak atau penonton bahwa video-video yang kita sampaikan ini ada maknanya dan bisa langsung ditangkep oleh penonton atau kalayak umum bisa langsung jelas karena kita bubukkan dengan narasi narasi ini ada dua ya narasi ini ada dua via audio maupun narasi via subtitle itu terus caranya gimana cara membuat narasi adalah bahwa narasi ini sebagai keterangan atas video yang sudah kita ambil atau setelah kita editing langkah selanjutnya adalah narasi narasi ini adalah membubuhkan keterangan agar video ini bisa ditonton oleh kalayak atau penonton itu bisa enak dan bagus itu narasi caranya gimana caranya adalah narasi itu sifatnya bebas tergantung dari panjeningan Joma setelur Joma untuk memberikan narasi dan sifatnya itu sifatnya itu bebas ya sifatnya bebas bagi youtuber pemula yang sederhana aja untuk membuat narasi yang terpenting itu bisa dimaknai atau bisa ditangkap oleh kalayak penonton dengan mudah itu narasi yang bagus narasi yang bagus adalah mengalir saja dengan kemampuan panjeningan semua yang bisa terus tujuannya adalah memberi keterangan atas video yang kita buat itu intiari dari narasi sebelum saya tutup saya simpulkan bahwa narasi ini adalah tujuan untuk memberikan informasi kepada kalayak atau penonton agar video ini bisa ditangkap dengan mudah dan penjelasannya enak dan bisa diterima dengan fake tujuannya narasi itu mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf agarul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati